Pasca menjadi buron, pejamret akhirnya ditangkap saat reskrim Polresta, Padang, Sumatera Barat. Tersangka ditembak setelah mencoba kabur saat akan ditangkap. Aksi kejar-kejaran antara polisi dengan tersangka sempat terjadi di Simpang Haru, di kota Padang, Sumatera Barat. Setelah ada tembakan peringatan ke udara yang tidak dihiraukan tersangka, polisi terpaksa menembak kaki tersangka. Tersangka kemudian dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan lalu diperiksa di Mapolresta, Padang. Tersangka merupakan DPO untuk kasus penjambretan dan pencurian motor di beberapa daerah di kota Padang. Setelah kita menerima laporan, kita lakukan pendidikan di lapangan dan berhasil menemukan data atau identitas. Kita laksanakan pendidik dari tadi sore dan malam ini kita berhasil mengamankan tersangka. Untuk tersangka kita amankan dalam kasus curanmor. Sebelumnya memang ada kita kejar yang bersangkutan DPO dalam perkara jambret. Namun di samping melakukan kejahatan menjambret, yang bersangkutan juga melakukan curanmor.